Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini gue akan membahas sejarah terbentuknya pasukan terkuat dari Moro Tempes di anime Tensei Sitara Slam Dataken. Bahkan, bagi salah satu pasukan tersebut, bahwa menghancurkan suatu negara adalah sebuah permainan bagi mereka. Dan pasukan ini bernama Black Numbers, yang berjumlah 700 pasukan di dalamnya. 700 pasukan tersebut direkrut dan dipimpin oleh Diablo. Dan seketika, tatanan dunia telah berubah. Rangga Sasana Sang Jenderal dari Kerajaan Sunda Empire mengakui kalau negara Federasi Jura Tempes tidak mungkin dapat dikalahkan. Dan langsung saja, tanpa rawas besi lagi, mari kita mulai. Pada suatu ketika, saat festival turnamen Tempes selesai, Rimuru memberikan hadiah kepada setiap bawahannya. Hakuro, Gopta, Gapiru, dan lain-lain sudah mendapatkan apresiasi dari Rimuru. Dan sampai di mana Rimuru ingin memberikan hadiah atas kerja keras Diablo, karena Diablo banyak sekali membantu bahkan Diablo juga dapat mengambil alih Kerajaan Falmut. Tapi, Diablo mengatakan, dia tidak perlu hadiah. Rimuru ngotot ingin memberinya hadiah. Dan saat itu juga, Diablo akhirnya mengutarakan keinginannya. Rimuru pun lega dan mendengar apa yang diinginkan Diablo. Diablo berharap kepada Rimuru untuk memberinya izin untuk merekrut beberapa bawahan untuk mengelola berbagai tugas. Karena Diablo ingin selalu berada di samping Rimuru, Diablo ingin merekrut bawahan untuk menangani hal-hal sepele seperti menghancurkan negara dan hal-hal sepele lainnya. Rimuru pun kaget. Tapi, bagi Diablo berada di sisi Rimuru adalah hal yang terpenting ketimbang menghancurkan suatu negara yang sangat mudah baginya. Dan Diablo mempunyai satu permintaan lagi. Diablo meminta kepada Rimuru untuk menyediakan wadah atau tubuh untuk calon bawahnya nanti. Dan Rimuru pun mengabulkan permintaan Diablo tersebut. Tapi, sebelumnya, Rimuru ingin memastikan dan bertanya kepada Diablo, berapa banyak orang yang ingin direkrut Diablo. Diablo pun menjawab, ya mungkin tidak akan lebih dari seribu orang. Dan Rimuru kaget mendengar ucapan Diablo yang ingin merekrut sebuah pasukan besar gitu guys. Rimuru sedikit khawatir dengan hal itu, tapi bagi Diablo itu adalah hal kecil baginya. Akhirnya, Rimuru pun mengizinkannya dan akan membuatkan wadah atau tubuh buatan untuk seribu orang yang akan direkrut Diablo. Diablo dengan senyumannya meninggalkan Rimuru dan pergi ke dunia bawah. Sembadi menunggu kepulangan Diablo, Rimuru membuat bengkel untuk memproduksi boneka Magistil seperti tubuh buatan barita untuk dipakai calon rekrutan Diablo. Diablo akhirnya sudah melewati gerbang neraka atau alam bawah. Sembadi jalan-jalan, Diablo membantai iblis-iblis kuat yang menghapirinya, sedangkan iblis lemah sudah lari ketakutan. Sementara itu, para iblis kuat berkumpul dan berkelompok, main keroyokan gitu guys. Tapi bagi Diablo, itu hanyalah perjuangan orang lemah yang tidak berarti. Diablo segera bergegas ingin menemui teman lamanya, dan teman lamanya ini hampir setara dengan Diablo. Dan inilah tujuan sebenarnya Diablo yang untuk merekrut orang-orang kuat tersebut. Sin pun kembali kepada Rimuru yang masih sibuk untuk menyediakan wadah untuk teman-teman Diablo. Rimuru juga ingin memberikan wadah atau tubuh buatan untuk saudara trainee. Dan karena hal tersebut, Ramiris ikut membantu Rimuru dalam proyek pembuatan boneka Magistil atau tubuh buatan. Dan Veldora juga ikut membantu, karena Veldora juga berpikir untuk membebaskan Ifrit dan memberinya tubuh agar bisa hidup lagi. Dan di sisi lain, ada Demon Lord Dino, yang saat itu diberitakan Guy untuk tinggal di negara Rimuru. Kini Dino diberi tugas oleh Rimuru untuk ikut membantu proyek ini. Dan setelah proyek tersebut selesai, para saudara trainee dan Ifrit sudah mendapatkan tubuh mereka masing-masing. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Diablo kembali dengan membawa beberapa orang asing untuk dipertemukan dengan Rimuru secara langsung. Diablo masuk ke kantor Rimuru dengan senyumannya. Disusul tiga wanita di belakangnya dan didorong oleh Diablo. Ketiga wanita itu membungkuk kepada Rimuru dan duduk di sofa. Ketiga gadis muda tersebut terlihat biasa-biasa saja, mereka tidak memancarkan sebuah aura. Tapi, berkat analisis Raphael, Rimuru mengetahui bahwa mereka adalah Arc Demon, bahkan lebih dari itu. Itu adalah Demon Primordial. Dan seketika mereka bertiga kaget bahwa penyamarannya ternyata sia-sia, Rimuru mampu dengan mudah mengetahui identitas mereka bertiga. Rimuru kemudian bertanya kepada Diablo, Apakah cuma mereka bertiga yang kau bawa Diablo? Bahkan, aku sudah menyiapkan seribu tubuh yang kau harapkan. Dan Diablo menjawab, Tunggu sebentar, Rimuru sama. Biarkan mereka bertiga melaporkan kepada Anda. Dan mereka bertiga, yang memiliki rambut putih, kuning, dan ungu, berdiri bergantian dan menyatakan bahwa mereka masing-masing memiliki 200 pasukan di bawahnya. Dan mereka meminta untuk bergabung menjadi bawahan Rimuru sama. Dan Diablo menambahkan, Ada satu orang lagi yang membuatku tertarik. Dia memiliki 100 pasukan di bawahnya. Dan total pasukan yang di bawah Diablo berjumlah 700 pasukan. Rimuru sedikit kaget, Diablo membawa 700 pasukan iblis kuat untuk bergabung dengan dirinya. Dan Diablo ingin memperlihatkan 700 pasukan tersebut di labirin. Karena dia tidak ingin menghancurkan pembatas sihir di kota. Sesampai di labirin, Diablo memanggil para iblis tersebut. 7 iblis muncul dan berlutut. Dan diikuti sekitar 700 iblis di belakangnya. Mereka semua adalah iblis yang sangat kuat. Ini adalah fenomena yang sangat luar biasa. Rimuru bahkan sedikit merinding melihat mereka semua. 7 iblis yang merupakan para letnan dari ketiga demon primodial tersebut secara bersamaan menundukkan kepala mereka dan menjanjikan kesetiaannya kepada Rimuru dan diikuti ke 700 iblis di belakangnya. Diablo pun tersenyum. Dan Rimuru kagum dengan apa yang dia lihat. Sambil melihat Diablo, Rimuru bergumam. Untung saja, iblis seperti Diablo ada di pihakku. Dan mereka akhirnya diberikan tubuh masing-masing. Ketiga iblis primodial tersebut terlihat sangat cantik dengan tubuh barunya. Dan tak terduga, Demon Lord Dino, Ramiris, dan Veldora tiba-tiba datang. Dino tampak kaget dan agak takut melihat tiga demon primodial tersebut. Tapi Veldora dan Ramiris menganggap itu hal biasa kalau ada Rimuru. Dan Sin pun kembali kepada Rimuru. Rimuru kemudian memberikan nama kepada tiga demon primodial tersebut seperti nama Supercar. Dengan nada yang megah, Rimuru memberikan mereka nama Testarossa, Carrera, dan Ultima. Dan mereka berevolusi menjadi Demon Peer. Tunggu sebentar, Demon Lord Dino mulai panik ketika Rimuru memberikan mereka bertiga sebuah nama. Karena Dino tahu betapa mengerikannya Demon Lord primodial tersebut. Tapi karena keperluasan Rimuru, Rimuru santai-santai saja. Dan akhirnya dilanjutkanlah pemberian nama kepada tujuh Demon Lieutenant dari mereka bertiga. Dua Lieutenant Testarossa diberi nama Mos dan Sien. Dua Lieutenant Carrera diberi nama Agira dan Esbilt. Dua Lieutenant Ultima diberi nama Veyron dan Zonda. Dan iblis yang mengkritik Diabro diberi nama Venom yang mempunyai 100 pasukan di bawahnya. Dan di hari berikutnya, Rimuru menamai 700 iblis bawahan mereka. Dan terlahirlah Black Number. Mereka adalah kekuatan terkuat dari Negera Federasi Jura Tempes dan Sibol Ketakutan. Bahkan Demon Lord Dino pun sangat takut. Testarossa, Carrera, dan Altima sangat senang sekali setelah diberikan sebuah nama. Sebelumnya, Altima, Testarossa, dan Carrera tidak bermaksud untuk bersumpah setia kepada Rimuru. Bahkan, ia bermaksud ingin membunuh Rimuru jika Rimuru terlihat lemah. Tapi, setelah melihat Demon Lord Dino sangat gemetar dan ketakutan ketika melihat mereka dinamai. Tapi, melihat Rimuru tidak gentar sama sekali ketika menamai mereka bertiga. Mereka pun akhirnya mengakui Rimuru dan bersumpah setia kepada Rimuru. Dan mereka bertiga pun mendapatkan sebuah posisi di Negera Federasi Jura Tempes. Bahkan, saat perang melawan Kekaisaran, mereka bertiga sangatlah kuat dan tak tertandingi. Bahkan, Carrera mampu mengalahkan manusia terkuat, yaitu Tatsuya Kondo. Dan sampai di sini, Rimuru sudah mendapatkan 4 Demon Primordial dari ketujuh Demon Primordial yang ada. Bahkan, suatu saat, Diablo Testarossa dan Carrera akan diberi 100 jiwa oleh Rimuru dan menjadi Demon Lord. Dan tentu saja, akan berevolusi menjadi Demon King. Dan ada yang mengatakan bahwa Diablo mampu berevolusi ke tahap akhir, yaitu Demon God. Nah, itulah sedikit ulasan singkat mengenai terbentuknya Black Numbers, pasukan terkuat negara Jura Tempes. Dan, sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin minta maaf. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime, Warganya Pada Ibu Serumia. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, Jika ada kesalahan dalam pembahasan, Jika ada kesalahan dalam pembahasan. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, Jika ada kesalahan dalam pembahasan.